Intro Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 3 orang anggota bawah seluruh dari sejumlah daerah dalam pengujian Undang-Undang Pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota yang mengatur Lembaga Penguas Pilkada Kabupaten Kota Demikian putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan perkara 48 tahun 2019 yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman Menurut Mahkamah, ketika Undang-Undang Pilkada yang mengatur Lembaga Penguas Pemilihan yang notabene adalah Penguas Pemilu tidak disesuaikan dengan perubahan memenklatur Penguas Pemilu tingkat Kabupaten Kota maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan kepala daerah Mahkamah menilai ketidakseragaman tersebut akan mengakibatkan munculnya dualisme institusi penguas pemilihan di tingkat Kabupaten Kota dalam Pilek, Pilpres, dengan Pilkada Hakim Konstitusi Sali Isra menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Pemilu maka Penguas Pemilu tingkat Kabupaten Kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga tambahan secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap Dengan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan Panitia Penguas Pemilihan Kabupaten Kota harus ditafsirkan sebagai bawas luka Kabupaten Kota dan segala ketentuan mengenai Panwas Kabupaten Kota harus merujuk kepada Undang-Undang Pemilu Pada hari yang sama Mahkamah juga menggelar sidang pengucapan putusan pengujian Undang-Undang Pilkada nomor 75 tahun 2019 yang diajukan oleh Perludem dan Koalisi Perempuan Indonesia mengenai syarat seseorang sudah dan atau pernah menikah untuk dapat memilih Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya Mahkamah menilai ketentuan tersebut tidak diskriminatif dan dalam putusan terdahulu Mahkamah telah memberikan pemaknaan terhadap rasa diskriminasi MKTV News, Malapurga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton